Sehingga ya, kalau dari dulu memang kan mungkin background saya adalah saya pernah di pesantren. Sehingga ngaji, berbagi ilmu adalah merupakan hal yang biasa bagi kami. Dan memang sampai kemarin kami juga masih ada sidang di Malang, kami sidang di Surabaya, dan sidang di beberapa tempat yang lainnya. Saya memang sering diminta untuk ngasih tausia. Kemarin ketika sidang di Malang, maka malamnya saya ngasih tausia di Pasuruan. Kemudian saya ketika sidang di Surabaya, maka malamnya saya ngasih tausia di Kediri dan sebagainya. Saya mau ketika waktunya bersamaan ada di tempat itu. Tetapi, saya murni ini karena saya ingin berdakwa, saya ingin berbagi, dan saya ingin sama-sama untuk belajar mencintai Allah. Untuk sama-sama belajar untuk merindu Allah. Karena kita pasti akan bertemu dengan Allah. Inilah yang kita pisahkan untuk bagaimana caranya kita bisa menciptakan rasa rindu dan cinta kepada Allah ini. Tetapi satu hal, saya memang mau ngaji di berbagai tempat, saya mau tausia. Tapi satu hal, saya nggak pernah mau untuk dikasih honor. Karena memang ini sudah menjadi bagian daripada sayur sudah bagi ilmu. Ketika saya ngaji dulu pernah terlewatkan, saya dikasih honor itu selama ini dua kali. Tapi setelah itu saya benar-benar nggak mau. Nggak maunya bukan karena apa-apa. Karena memang saya ingin berbagi ilmu, saya ingin bersama-sama untuk belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk belajar untuk mencintai Allah. Dan itulah tujuan hidup kita. Karena ketika orang itu sudah ada rasa rindu kepada Allah, ada rasa cinta kepada Allah. Maka mereka akan membantuk, membentuk perilaku, akan membantuk akalat, akan membantuk kepribadian yang jauh lebih baik. Kenapa demikian? Karena orang yang punya rasa cinta dan rindu kepada Allah, pastilah mereka akan menjaga dirinya, akan menjaga sesamanya, dan akan menjaga masyarakat untuk bermanfaat. Mereka tidak mungkin akan mengorbankan orang lain. Kenapa? Pasti mereka akan menjaga dirinya, keluarganya, dan siapapun untuk jangan sampai kena api neraka. Inilah yang kita jaga. Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Allah, pastilah dia akan menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat. Bukan orang-orang yang tidak memberi manfaat kepada orang lain. Masih ada waktukah mas bagi untuk seorang pengacara yang begitu banyak kasus dengan mengaji? Sistemnya seperti apa sih mas, kalau yang pengen undang mas? Ya, paling biasanya dia akan telpon ke sekretaris saya di kantor, kemudian kayak kemarin kami akan, ketika kami bersidang di Semarang, kemudian kami malamnya ngisi-ngisi ngaji, lausnya di pondok pesantin di Lasem, di Jawa Tengah, kemudian kami ngaji di beberapa tempat, kemudian ketika kami ada pekerjaan di Solo, malamnya saya ngisi ngaji di Salatu Pesantin di Solo. Ya, bagi kami, asal kita niat pada waktunya, untuk berbagi waktunya, saya rasa tidak susah. Sedangkan itu hari pagi-hari sampai sore, kemudian kita ngasih tau siah pada malam hari. Intinya adalah saya ingin menciptakan untuk kita semakin menciptakan rasa rindu kepada Allah, semakin menciptakan rasa cinta kepada Rasulullah. Sebenarnya itu yang ingin saya, saya ingin mengajak siapapun untuk sama-sama merekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kita semuanya pasti akan bertemu dengan Allah. Tapi bagaimana persiapan kita bertemu dengan Allah? Kalau kita tidak pernah siap bertemu dengan Allah, kalau kita tidak pernah mempersiapkan diri bertemu dengan Allah, maka kita juga akan dicampakkan oleh Allah-Allah kelah. Kita mau, tentu tidak mau. Inilah yang harus kita wujudkan caranya bagaimana kita untuk mencintai Allah. Kalau kita tidak akan pernah adari, kita rasa rindu kepada Allah, bagaimana Allah akan rindu kepada kita. Tapi kalau kita selalu rindu kepada Allah, kalau kita selalu cinta kepada Allah, maka kita juga akan dicintai Allah. Apa sebutannya? Wahai hamba-hambaku, wahai kekasih-kekasih, tentu kita ingin dipanggilkan Allah dengan nama kekasih. Tentu kita ingin dipanggilkan Allah dengan nama hamba-hambaku. Kenapa? Karena dialah orang-orang yang selalu dirahmati oleh Allah. Itulah yang membuat kami bersemangat untuk mautasya, untuk berbagi ilmu ketika kami harus bersidang, kami harus bertemu dengan klien. Dan malam kami ingin berbagi ilmu dengan sesama karena untuk membantu dan belajar sama-sama mencintai. Untuk Mas Rifai sebenarnya yang ingin dikenal sebagai lawyernya kah? Atau sebagai... Pengisih tau sih. Pengisih tau sih. Profesi saya sebagai lawyer. Tentu saya ingin menjadi lawyer sampai kapanpun. Tapi saya ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dan ketika nanti malekat Israel ketika menyampaikan misalnya yang diperintahkan Allah. Wahai Israel, bertemulah engkau dengan hamba-ku ribai. Maka saya ingin bisa mengatakan, wahai Israel, aku juga sudah rindu kepada Allah. Aku juga sudah rindu kepadanya. Dan aku juga ingin bertemu dengannya. Itu salah satu yang menjadi himmah saya terbesar adalah pengingin ketika Allah memanggil, saya pun rindu kepadanya. Jadi kayak mengacara rasa ustaz ya, Mas ya, disingkatkan. Sebenarnya, semua teman-teman juga banyak yang mempunyai keilmuan di bidang agama juga banyak. Tetapi mungkin cara mengaplikasikannya berbeda, mengaplikasikannya. Kalau kami mungkin karena berbackground pernah di pesantren, sebelum kami kuliah, sebelum jadi lawyer. Ketika sehingga ketua menjadi lawyer pun, itu tidak akan jauh berubah. Jadi, yang jelas satu hal bahwa sebenarnya bukan lawyer rasa ustaz, bukan ustaz rasa lawyer. Tetapi, saya ingin kembali kepada Allah dengan khusnul khotimah dan ada rasa rindu dan cinta yang besar kepadanya. Itulah yang saya ingin. Tapi nggak ada niatan bikin majelis, Mas. Karena kan sekarang lagi tren nih majelis-majelis gitu, Mas. Iya. Nggak ada niatan membuat majelis gitu. Kami, ada majelis setiap kami, namanya buat pengajian rukin setiap bulan sekali. Namanya pengajian 14-an. Jadi, dulu pertama saya buat itu jemaahnya nggak banyak. Ketika pertama saya buat itu jemaahnya hanya 60. Kemudian berikutnya menjadi 150. Kemudian menjadi 800. Menjadi 1000. Jadi, Alhamdulillah jemaah yang ikut ngaji ketika saya memberikan materi pengajian itu sudah ada 4000-an lebih yang ikut ngaji di situ. Itu di mana, Mas? Jemaah memang itu di Jombang. Dan kita memang ada rencana membuat ngajian rutin di Jakarta. Tapi kita akan lihat waktunya kadang-kadang. Kita kalau sidang di luar kota pun bisa berhari-hari baru balik ke Jakarta. Sehingga waktunya nggak sesuai. Terima kasih.